Ratusan pedagang Pasar Bogor berunjuk rasa di depan kantor wali kota Bogor. Mereka memprotes penyegelan kios mereka oleh pihak perusahaan daerah PD Pasar Pakuan. Sebelumnya ratusan kios pedagang di Pasar Bogor ditutup paksa pihak PD Pasar Pakuan karena gagal bayar. Para pedagang tidak mampu membayar sewa karena harga sewa dinilai terlalu tinggi. Para pedagang mengaku aksi penyegelan kios secara sepihak yang dilakukan PD Pasar Pakuan. Kota Bogor ini telah mematikan kehidupan mereka. Guna merespon sekeluhan pedagang pihak wali kota menggelar pertemuan segitiga. Pertemuan itu melibatkan pihak Pemkot Bogor, PD Pasar Pakuan, dan utusan pedagang. Dalam pertemuan tersebut ketiganya sepakat untuk kembali membuka segel kios dengan konsekuensi para pedagang mencicil tunggakan sewa. Hak kita di HGB kan 2017, tapi memicu PD Pasar Pakuan Jaya itu ke-2013 katanya habis. Jadi kita harus perpanjang HGB dan harga yang harus kita bayar itu. Dari 2013 ke 2017 itu berhutang tiga tahun. Oh, sejauh ini apa sih keberatannya? Keberatan dari masalah harga ya, karena harga itu kan kita kan bukan pasar tradisional, tapi pasar rakyat ya. Seharusnya kan kalau pasar rakyat itu kita kan digratiskan ya. Kan ada biaya dari daerah. Kita udah bayar efek kios, tapi udah sesuai dengan keinginan.